Hi everyone, welcome back to my youtube channel, Rosa Adinda Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial ya teman-teman Kalau kalian penasaran, jangan lupa like, comment, and subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya And now, let's move to the video Di sini tamu spesial aku sangat spesial ya guys Karena apa? Dia itu banyak banget pengalamannya Pendidikan bisa, hospitality bisa, make up juga bisa loh guys Kalian penasaran? Kita panggilkan ya teman-teman tamu spesial aku Taraaa Perkenalkan ya teman-teman, ini Miss Desi Halo Nah Miss Desi ini dulu tuh pernah kerja di hotel Nah selain kerja di hotel, kerja di mana aja sih Miss? Oke Kalau ngomongin lika-liku pekerjaannya tuh Kamu ini tanyanya juga Jadi aku pernah kerja di pendidikan pernah Oke Terus di hospitality pernah juga Oke Kemudian bisnis juga pernah bisnis sendiri Oke Amun udah tiga loh Ci ini Terus sekarang kebetulan aku bekerjanya di bidang yang baru Yaitu di bidang retail Nah kalau di retail ini bedanya sama hospital ini gimana kalau masalah make up-make up gitu Ci? Oh oke Jadi karena konten kita kali ini kita akan ngomongin tentang make up Jadi aku bakal bahas sedikit apa perbedaannya antara make up di hotel di bidang retail dan juga di pendidikan Oke asik nih asik Jadi memang ada makeupnya khusus ketika kita mau pergi kayak sama kayak kita mau pergi kondangan itu kan pasti juga beda kan Itu pasti lebih agak menor sedikit kayak gitu Nah Kak Rosa Alinda mau taunya yang mana nih? Yang di hotel dong katanya tuh kalau di hotel tuh harus tacap-tacap terus nah itu kayak gimana? Iya betul banget Nah mungkin dari temen-temen yang apa sudah subscribe konten ini dan kebetulan kalian juga kerja di hotel pasti tahu banget gimana rasanya Kita harus bener-bener yang totalitas kalau masalah grooming apalagi kalian yang di bidang operasionalnya kayak gitu Tapi enggak cuma di operasional Kak Rosa Jadi kita yang di bagian back office-nya pun juga harus terlihat tetap profesional Iya gitu asik Temen-temen penasaran enggak sama video ini nah kali ini aku mau di make up-in sama Miss Desi ya teman-teman Asik Stay tuned guys Oke kita mulai ya guys Jadi Kak Rosa Adinda ini request jadi dia pengen di make up-in yang terlihat seperti di bidang perhotelan ya Jadi kalau untuk di bidang perhotelan sendiri make up kita tuh enggak boleh yang terlalu menor kayak gitu Flawless ya Cik Iya harus yang flawless tapi elegan dan terlihat classy Oh gitu Jadi terlihat profesional Kayak gitu Jadi pertama kali aku mau kasih tahu kalian pertama kali kita gunakan primer-nya Ini dia Ini pakai apa Cik primer-nya? Ini kita punya Maybelline punya ini Oh gitu Oke ya Oke Nah untuk pemilihan warnanya sendiri kalian juga harus menyesuaikan dengan kulit kalian kayak gitu Ya oke Kalau yang ini kita pakainya yang apa? Yang warna pink ya itu Cik Oke kita coba ya Sebelum itu Buat teman-teman yang mau apa Untuk kasih make up ke orang lain Berhubung ini juga karena sedang ada covid ya Jadi kita harus tetap stay safety Always pakai masker teman-teman Iya Oke M红GI Menurut Mereka Gelak Amin 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 Pada Amin Amin Su Oke, kita sudah selesai menggunakan primernya. Kemudian next kita mau pakai cushionnya, nah ini dia Kak Rosa Aldinda dia suka banget pakai produknya dari Emina, dan ini yang natural, jadi biar ketutup gitu ya pori-porinya, terus kayak bekas-bekas jerawat, kalau kalian punya ada bekas-bekas jerawat, jerawat manja, jerawat manja. Terima kasih. 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 kita pakai produk apa kak alisnya disini kalian yang buat para beginner yang baru belajar bikin alis sayang banget kan kalau kita belajar itu pakainya yang udah yang mahal-mahal bener nggak iya cucuk nah disini aku rekomendasikan buat kalian untuk para beginner yang mau belajar bikin alis ataupun buat kalian yang memang sudah expert tapi kayak mau saving money juga kayak gitu kita punya produknya yang spesial banget guys apa itu eh Oh itu jasmis ya Kak yes ini adalah produk yang murce tapi kalian lihat dong alis yang aku pakai ini kalian bisa lihat ini juga aku pakai produknya dari dia seringnya kelihatan Kak nah ini bodi sebenarnya kuncinya adalah bukan dari mahal atau murahnya produk yang kita pakai Kak jadi lebih ke gimana kita membuatnya Bagaimana kita bisa pintar-pintar apa namanya eh membuat alis sesuai dengan bentuk wajah selamat menikmati 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 trening selamat menikmati kita pakai warna apa aja nih kak supaya kita terlihatnya look profesional jadi kita tambahkan dulu di depan sini jadi pertama kita pakai untuk di depan sendiri itu kita pakai warna yang terang kemudian nanti untuk warna yang belakangnya kita pakai warna yang gelap seperti yang aku pakai nah itu untuk apa tujuannya jadi supaya mata kita itu lebih terlihat lebih fresh lebih besar jadi yang ngantuk gak kelihatan tips ya tips ini teman-teman tips and tricknya oke kita coba ya untuk bagian depan aku kasih kak rosa warna yang ini kemudian nanti untuk bagian belakangnya aku mau kasih dia warna yang ini oke kemudian nanti untuk di bagian tengahnya untuk finishingnya kita kasih warna yang sedikit shimmer nah aku mau pakai yang ini kita coba ya mata ini tambah cantik kita kasih apa lagi sih oke kemudian kita mau pasang tadaaa ii badai baik-baik banget tapi ingat untuk pemilihan yang terlihat profesional look kita gak boleh apa pilih yang terlalu tebal jadi cukup kita beli yang natural aja gitu tipis-tipis aja ya tapi tetep badai badai-badai banget ini nah setelah ini kita pakai apa lagi nih ci oke kita mau coba untuk kontur bagian hidung nah untuk konturnya sendiri kak rosa adinda punya produknya dari madame ji mami gisel kita coba ya untuk kontur sendiri jangan terlalu tebal jadi supaya tetap terlihat asli oh iya asli mancung oke kita coba ya wow aku jadi mancung ya tapi ini kurang mancung ya ci karena apa ci belum pakai karena belum ada highlighternya nah highlighternya kita punya produknya dari makeover makeover andalen ya nah bagian hidung udah mancung-mancung kayak gitu ya temen-temen dan saatnya kita pakai blouse on blouse on sama blouse on sih blouse on guys bila cowok nah sekarang kita mau pakai brush on ini pixie punya guys ya oke ini adalah produk terbarunya pixie jadi dia memang teksturnya kayak gini marble-marble kita kita coba ya di kanan sama kiri kan ci ya ya hahahahaha kira kita tutup minta bernsupan bernsupan aku sallall supa ya ya di kanan sama kiri kanan terus dia itu bukan Ini udah selesai semua ya teman-teman Dan yang terakhir Kita pakai lipstick Nah gimana sih Cik Pemilihan lipstick yang pas kalau buat kerja itu Oke Kalau untuk pemilihan lipstick sendiri Kita harus pinter-pinter pilih Sesuai dengan job kita itu di bagian apa Kayak gitu Nah kalau kita memang jobnya itu Kita harus menuntut untuk bertemu dengan client Kemudian kita harus pergi-pergi kemana Kita pilih untuk warna yang Jangan terlalu nude Jangan terlalu pucat Jadi untuk apa sih Supaya kita tetap terlihat fresh Kayak gitu Nah kali ini Untuk Kak Rosa Adinda Kita punya warna Apa ini Kak Warna kayak agak nude ya Ini di belakangnya kali ya Cik Oh nomor 225 Oke kita punya yang delicate Ini agak kayak gini warnanya guys Coba ya Nah ini dia Ini cocok banget Ya kan Buat tipe kayak Kak Bersai nih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.